Ingat ke jaman kecil dulu, seperti ini banyak pesawahan, banyak tuh yang orang-orangan, jadi mengenang masa kecil. Mengenang masa kecil datang ke Balai Kambang ya. Warga Kabupaten Bogor yang bahagia, sekarang kita berada di wisata Balai Kambang, di kecamatan Kelapanunggal, desa Bantarjati. Itu tepatnya ada di antara pabrik semen, dua pabrik semen besar yang ada di sini, mengapit wisata Balai Kambang di sini. Wisata Balai Kambang adalah inisiatif daripada para pemuda yang ada di sini. Untuk pengembangan wilayah, bahwasannya wisata di sini bisa, potensinya ada dan rencana itu ternyata bisa dituangkan dan sampai terwujud seperti sekarang, menjadi wisata Balai Kambang. Untuk kita bisa mengetahui lebih jauh, baik kita temui ada mungkin Bapak Kadesnya, dan juga pengelola wisata kampung Balai Kambang. Yuk kita ikutin. Selamat pagi Jeteropedia, kami ada untuk Anda. Saat ini kita berada di Balai Kambang, di desa Bantarjati, kecamatan Kelapanunggal. Ini ada, tepatnya ada di antara PT Indusmen dan PT Holcim. Saat ini saya ditemani sama Pak Kades, Bapak Supena. Selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi Pak. Sama industri, ternyata Balai Kambang ternyata bisa dibangun. Ini idenya dulu gimana Pak? Saya juga, para generasi-generasi muda bagaimana caranya bisa menciptakan kreatif, inovasi, inovatif untuk bisa jadi pemberdayaan untuk wilayah tersebut. Nah, saya dengan Bapak Ece ini, dengan Pak Pemuda, bagaimana caranya menciptakan suatu lahan yang awalnya komstai. Namun dengan pemikiran-pemikiran antara rekan dari pemuda kebun kopi ini, yang dimotori dengan Pak Ece, oleh Pak Ece. Nah, akhirnya, step by step, yang awal mulanya mungkin dari awal dengan semangat para pemuda kebun kopi ini, dan dimotori. Saya jujur, saya dari awal hanya memberikan uang 1 juta, namun alhamdulillah, untuk para pemuda kebun kopi ini, dan mungkin Ece juga salah satu pengusaha, yang alhamdulillah ada anggaran, dia juga sedikit, ada keuntungan sedikit masuk ke sini. Yang pada akhirnya, alhamdulillah bisa bermanfaat, dan bisa untuk santai, ngopi, ngobrol pintar buat khususnya di desa Bantang Jati, umumnya desa-desa tetangga. Iya. Ini, kalau saya lihat, Pak, ini nuansanya dapat benar. Ada sawah, ada hutan di belakang ini. Ini, saya salut sama apa yang punya ide. Ternyata ide-nya itu, waktu Pak Kades ini, apa, sosialisasi sebagai calon Kades, Pak. Iya. Timbul ide-nya itu dari situ. Iya. Ini, sekarang sudah berkembang ini, sampai sekarang ini, biaya yang sudah dihabiskan untuk-untuk di sini, berapa banyak nih, Pak, untuk pengembangan Bantang, apa, Balai Kambang ini? Kalau untuk dari saya pribadi, mungkin saya yang saya tadi sebutkan, diawali dari 1 juta. Nah, dengan 1 juta ini, alhamdulillah, dengan gerakan Pak Ece, bisa berjalan, mungkin Pak Ece sendiri juga, sudah pasti hasil keringat, hasil usaha, demi untuk kebersamaan. Nah, Pak Ece sendiri, sudah pasti mengeluarkan anggaran untuk terciptanya tempat Balai Kambang ini. Tempat Balai Kambang, wisata Balai Kambang ini. Mungkin terlepas nanti istilahnya Pak Ece, anggaran yang dikeluarkan Pak Ece, ya demi kemajuan kampung ya. Iya, kemajuan wilayah sendiri, khususnya RT05, Kampung Kupan Kopi, RT05, R202, Desa Bantan Jati. Saya berharap ke Pak Ece, Pak Nisin, berapa orang yang terlibat untuk ngembangin tempat Balai Kambang ini, Pak Nisin? Kalau untuk anggota, sekitar 8 orang-an, 8 orang-an, cuma kebetulan sekarang lagi pada kerja separoh, jadi siapa yang tidak kerja, hadir di lokasi, karena setiap haripun, alhamdulillah, tamu selalu ada. Ini pemirsa Cintara PD yang menarik, di 8 orang itu semuanya adalah pekerja. Jadi, semuanya pekerja dan bergantian mereka mengurus ini, bahu-membahu sampai terjadinya Balai Kambang seindah inilah. Dari tadinya, kalau saya dengar dari Pak Yadi, tempat sampah, tempat yang nggak pernah dilirik orang. Berapa lama ini, apa, nge-rubah suasana yang awal sampai ke sekarang ini, Pak? Dari mungkin kalau kita baca, setahun aja belum. Belum, mulai Juni. Soalnya pas saya, pada saat saya duduk di pemerintahan desa, itu bulan Februari, tanggal 8. Nah, mulai pembahasan-pembahasan, akhirnya bulan Juni, setar awal. Nah, dengan dari Juni sampai saat ini, mungkin setengah tahun ya, Pak? Nah, dengan setengah tahun, Alhamdulillah, dengan motor gerakan Pang Ece, Pang Ecin ini, bisa bersinergi dengan para pemuda, yang khususnya di Puan Kopi, Alhamdulillah bisa membuka sektor ekonomi untuk di wilayah setempat. Kalau boleh tahu, apa sih, di Sabtu Minggu biasanya tempat wisata itu rame. Berapa banyak, Pak, pengunjung di Sabtu Minggu itu, Pak? Kalau di Sabtu Minggu, kisaran antara 300 sampai, kadang-kadang sampai 500 orang. Ini satu hal yang menarik untuk pemirsa Citerapedia. Kalau di kampungnya pengen dirubah, pengen menciptakan satu tempat wisata kampung, boleh belajar di sini, kembali kambang dengan Pak Ece, boleh juga dengan Pak Kades, untuk bisa berubah kampung Anda supaya lebih bagus. Pak Ece, kalau dari pembagian hasil, artinya mereka yang terlibat itu bisa mendapatkan penghasilan dari sini ya, Pak? Alhamdulillah untuk penghasilan ada. Cuma untuk sekarang, karena pemuda pengalola itu pengen tempat wisata balik kapan ini lebih maju, jadi mereka tidak mengambil hasil lebih dulu. Minimal, dia cuma dapat merokok, ngopi, gitu. Karena hasilnya mereka pengen untuk membangun pengembangan supaya lebih bagus lagi. Terus kalau di desa, tentunya ada kontribusi dari industri, Pak? Industri sampai saat sekarang di Balai Kambang, apa juga sudah ada bantuan dari tiap industri, Pak? Nah, mungkin salah satu, nanti juga saya akan angkat bicara, dan saya pun nantinya di wabur-wabur kita ini, saya atas nama pemerintahan desa, mengucapkan terima kasih, khususnya kepada tim yang dipimpin Bapak Nesin ini bisa mengelola, bisa terbalik kapan ini, dan bisa mengangkat nama baik desa Bantan Jati. Dan tak lupa juga, saya berterima kasih kepada PT Indosemen, yang dijalankan melalui CSR, khususnya juga Pak Yadi yang selaku koordinator di Bantan Jati, yang mana bahwa Pak Yadi ini beserta jajaran CSR Pak Haji Ayy Ibrahim bisa memfasilitasi dan bisa membantu desa Bantan Jati khususnya untuk kemajuan di wisata Balai Kambang ini. Alhamdulillah, mungkin di tahun ini juga Indosemen melalui CSR akan mengalokasikan anggaran untuk wisata Balai Kambang ini, pembangunan-pembangunan ataupun apa yang dibutuhkan di Balai Kambang ini dari pihak CSR Indosemen, akan menuangkan mengalokasikan anggaran. Dan sebelumnya pun, dari Semennya, dari Alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada PT Indosemen melalui CSR. Kalau Indosemen sudah ikutan di pengembangan Balai Kambang, kalau perusahaan yang lain seperti PPLI, terus Hocin, kan berdekatan juga dengan Bantan Jati. Ada peran serta nggak Pak di pengembangan wisata Balai Kambang ini? Kalau untuk di Balai Kambang, saya untuk dari perusahaan lainnya nggak ada Pak. Mungkin saya lebih ke arah di Balai Kambang ini khusus untuk dari PT Indosemen. Jadi bukti bahwa Indosemen ini, ini loh kontribusi dari Indosemen ini di wisata Balai Kambang. Kalau Pak Ece, harapannya nih kalau mungkin Bupati bisa dihubungi. Pak Ece punya harapan apa ke Bupati tentang Balai Kambang ini? Ya harapan saya satu, mungkin pengen ada support dari pemerintahan atas, bukan seperti dari Bupati untuk membantu, ngebangun wisata Balai Kambang ini lebih maju dan lebih besar lagi. Biar potensi-potensi lingkungan atau warga-warga sekitar bisa ikut andil, bisa ikut usaha. Ya kan, selama ini Pak Ece sudah menghubungi juga Dinas Parwisata belum? Untuk setidaknya memberi informasi bahwa di sini ada pengembangan wisata Balai Kambang, supaya pihak Dinas Parwisata Kabupaten Bogor juga ikut terlibat, ikut membantu. Untuk saat ini memang belum, karena emang ini kan saya masih baru, emang saya sudah bicarakan dengan Pak Kades ke depannya, Pak Kades ke mana nanti ke depan kita bisa berpartisipasi ke Dinas Parwisata itu. Pak Kades, harapan Pak Kades tentang pengembangan ini, dan juga support Pak Kades untuk warga ini gimana Pak? Pesan Pak Kades untuk para warga? Ya, pesan saya selaku Kepala Desa Bantat Jati, Kecamatan Kelapa Nunggal, pesan dari saya, karena ini salah satu pisi misi dari saya ketika saya mencalonkan diri jadi Kepala Desa, dan Alhamdulillah pisi misi satu persatu dan bukti bahwa pisi misi saya dengan lahirnya wisata Balai Kambang ini bisa terwujud step by step perlahan, mudah-mudahan dari pihak ketiga dari PT Indosemen Alhamdulillah sudah men-support, dan mungkin ke depannya saya akan mengajukan dengan pihak Indosemen untuk ke Dinas Parwisataan, dan mudah-mudahan bisa dilihat, bisa didatangi oleh Ibu Ade Yasin. Itu harapan saya, dan pesan saya untuk khususnya pengelola wisata Balai Kambang ini, tetap semangat demi kemajuan wilayah, khususnya di Kebun Kopi, umumnya Desa Bantat Jati, dan mudah-mudahan dengan lahirnya wisata Balai Kambang ini bisa membuka sektor ekonomi baru yang ada di Bantat Jati, dan bisa membawa nama baik Desa Bantat Jati. Yuk, Pak Mirsa Citeropedia, kunjungi wisata Balai Kambang di Desa Bantat Jati, kalau belum sampai ke Bantat Jati, belum hebat. Pak Mirsa, kami dari Desa Bantat Jati, untuk semua kalangan masyarakat khususnya Bantat Jati, dan umumnya yang ada di Kampuaten Bogor, inilah wisata Balai Kambang yang ada di Desa Bantat Jati. Ayo kunjungi. Ayo kunjungi. Nah, Pak Mirsa, kalau belum mendatangi Balai Kambang, Bapak belum bisa mengenal yang mana Desa Bantat Jati. Salam dan semangat untuk wisata Balai Kambang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!